Itu bisa menampung kurang lebih 1.500 orang, itu target kita. Karena kita juga mendapat amanah dari badan wakaf Al-Quran itu. Kita diberikan 1.300 Al-Quran yang harus dibandingkan kepada jamaah. Itu amanah yang kami terima. Inijabar.com, Kota Bekasi, dalam upaya menghudayakan mengaji. Sebanyak 1.300 warga ramaikan kegiatan Bekasi mengaji yang dimulai dari gedung Islamic Center dan di sepanjang pedestrian sisi timur Jalan Jenderal. A. Yani Kota Bekasi, Rabu 27 April 2022 Ketua ICMI Orda Kota Bekasi, Faisal Mauliza menuturkan, kegiatan Bekasi mengaji ini dilakukan tidak lain untuk menghudayakan mengaji atau Tadarus Al-Quran bagi warga dimanapun mereka berada. Jadi, melalui kegiatan Bekasi mengaji ini, kami mengajak warga untuk mengaji atau Tadarus Al-Qurannya bukan hanya di bulan Ramadan saja, di hari-hari biasa pun budaya mengaji juga harus dilakukan agar menjadi sebuah kebiasaan yang positif. Tuturnya, sambung dia, kegiatan yang diinisiasi oleh ICMI Orda Kota Bekasi tersebut bekerjasama dengan Islamic Center Kota Bekasi serta Badan Wakaf Al-Quran Jakarta. Selain itu, apa yang dilakukan kali ini juga dalam rangka syiar dalam rangka mendukung visi dan misi pemerintah Kota Bekasi agar masyarakatnya isan. Melalui kegiatan ini, ICMI Orda Kota Bekasi bisa menciarkan cinta Al-Quran kepada warga Kota Bekasi dan mendukung visi misi Kota Bekasi yang isan. Harap Faisal, untuk peserta Bekasi mengajinya sendiri, dijelaskannya, bukan hanya warga Kota Bekasi saja. Dari sejumlah universitas seperti Unisma 45 Bekasi dan universitas lainnya, Dewan Dawah Islamiyah Kota Bekasi hingga BKMT atau Majelis Taklim Pimpinan Ustazah Lafif Hasan. Bekasi mengaji ini dihelat di sepanjang 1,5 km dan diikuti oleh sejumlah elemen di dalamnya. Tutupnya, diri, firman. Terkait kegiatan hari ini tentang apa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Molliza, Ketua ICMI Orda Kota Bekasi yang Alhamdulillah. Kami yang menginisiasi untuk laksanaan acara berkasi mengaji, kerjasama dengan Islam Kisah Menter dan juga dengan badan wakaf Al-Quran di Jakarta. Hari ini Alhamdulillah kita mengimbau pada para sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat, masyarakat Kota Bekasi untuk bisa membiasakan diri mengaji setiap saat. Nah ini kita ambil momentum di bulan Ramadan ini dan kita ambil tempat di tempat ini supaya memang siar. Karena selamat randa juga membantu misi dan misi daripada pemerintah Kota Bekasi. Yaitu agar masyarakatnya, masyarakat ikhsah, Bapak Ibu, jamaah dan muslimin supaya masyarakat kita cinta membaca Al-Quran. Sekali lagi kami ingatkan, nanti yang dibaca adalah Yang kedua memang pertama-tama kita mengimbau dari beberapa universitas, Ar-Rahman, Jus 27. Lalu yang kedua Surah Al-Muluk, kemudian juga badan awal Jus 29. Lalu diakhiri dengan Surah Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Kita memang menargetkan untuk bisa hadir 5 menit lagi insya Allah kita akan mulai Karena memang kita mengambil tempat Antara jalan protokol Ahmad Yani ini Mulai titik nolnya dari Islamic Center Mengarah ke utara Tapi yang diambil sisi sebelah singurnya saja Itu kalau jarak daripada senter Untuk membagi diktornya Kantor Pemkot Itu kurang lebih Ya waktu sebentar lagi ya, 5 menit lagi Itu bisa menampung kurang lebih 1.500 orang Itu target kita Karena kita juga mendapat amanah dari badan wakaf Al-Quran itu Kita diberikan 1.300 Al-Quran yang harus dibandingkan Kepada jaman Itu amanah yang kami terima Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh